Intro Nah teman-teman langsung aja yuk kita membang Taraaa I wanna forget you, I wanna forget you I wanna forget you, I wanna forget you Hai semua apa kabar, semoga kalian semua baik Dan saya selalu dimanapun kalian berada Teman-teman kembali lagi di dapur aku Dan hari ini aku pengen mukbang Yuk kita mukbang lagi Dan hari ini karena aku makannya sendiri Jadi aku mukbang seadanya ya Ini sebenarnya acara mukbang bersihin kolkas Karena besok aku udah mulai belanja lagi Jadi aku pengen bersihin kolkas Kanan yang ada di kolkas itu Itu make sure udah kemakan semua sebelum aku belanja Aku pengennya begitu Hari ini aku pengen mukbang ala-ala Korea Aku pengen bikin samyang Dan nanti untuk teman samyangnya Aku mau bikin salat bayam Jepang Kayak gitu Ini aku kemarin belinya satu ikat itu Banyak ternyata dua ikat ya Itu udah segitu Gak boleh dipisah Itu dua ikat besar-besar dua porsi ini Ini satu ikatnya segini Segini Nah ini masih ada sisa Nanti kalau kelamaan juga busuk ya Jadi aku pengen bikin salat aja Nah salat Jepang ini Kita bisa makan dalam keadaan dingin juga Emang makannya harus dingin ya Bumbunya itu simple aja Tapi aku suka banget Ada banyak ininya nanti Dik taruh wijen kayak gitu Enak Ini bisa untuk teman makan sushi Bisa untuk teman makan mie Bisa teman makan nasi juga Bisa ya Ya udah kebanyakan homo Langsung aja kita masak Dan langsung kita mukbang-mukbang hari ini Nah ini wijennya Aku sangrai Ini ya teman-teman Kalau di sangrai begini Aromanya itu bisa keluar Aroma wijennya Nah tuh disini udah ada Ini bayam Nanti buat salad ya teman-teman Aku ada kimchi juga Disini ada Dampiling udang Nih nanti aku goreng Yang kemarin udah bikin yang Versi rebusnya Ada yang request bikin versi gorengnya Dan hari ini Aku turutin Lalu disini aku ada Samyang Ini yang super spicy Lalu ini Ini ada wijen Ini wijen yang udah aku sangrai Nanti untuk bumbu saladnya ini Dan ada sedikit minyak wijen Lalu Kecap asin Itu aja bumbunya Super simple Yaudah yuk kita langsung aja masak Disini aku udah sediakan air es Nanti untuk Merendam ini bayamnya sedikit Sesudah kita rebus ya Kita masukkan ke dalam air es Ini Oke nah yuk Yang pertama kita goreng dulu Ini wontonnya Ini wajahnya udah panas Tuh Kita langsung aja masuk Hmm Diam 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 Ini airnya udah mendidih teman-teman Kita tambahkan sedikit Garam Lalu Langsung aja Kita masukkan Bayamnya Wah Kita rebus bayamnya Masukin aja semua ya Nanti ini bisa disimpan di kulkas Oke teman-teman Nah ini udah Lunak ya Kayaknya Terlalu lunak ini tadi Langsung aja Kita masukkan ke dalam air es Dalam air es Oke lalu disini kita masukkan Mie nya Samyang nya Kalau ini mah semua bisa masak ya Setelah kita rebus tadi Kita masukkan ke dalam air es Begini Lalu kita peras ya teman-teman Kita peras Ini tadi terlalu lunak Nah ini jadinya seperti ini Aku gak mau potong Aku suka panjang-panjang begini ya Ada sisa Ini buat isian kimbap Juga enak ini teman-teman Nanti ya Kapan-kapan aku mau bikin kimbap Aku belum punya cetakannya Mau beli cetakan dulu Dan sekarang kita bikin Saus untuk salad bayamnya ini Nah teman-teman Kemudian disini aku udah ada tumbukan Aku mau tumbuk sedikit Ini Apa namanya Wijennya Biar aromanya keluar Kayak gitu ya Kalau ditumbuk teman-teman Gak ditumbuk Langsung dicampurin begitu Juga oke Wow aromanya Re Wow Aromanya ini banget Apa Wangi banget Ini mau makan Cuma satu orang aja Ribet ya Ribet banget ya Ini kita kasih gula sedikit Kita kasih gula sedikit saja Oke Bisa Kita simpan buat makanan yang lain Lalu Ini aku mau Taruh sedikit Oh Ini yang hitam Kita ambil yang Biasa saja Oke Kita ambil kecap Asin yang biasa Ini tadi lupa Ini yang Hitam banget Oke kita Taruh Ups 2 sendok aja Jangan banyak-banyak Ini kalau Resep aslinya Orang Jepang Itu dikasih mirin Sama Sake Teman-teman Karena aku Gak ada Ya Gak apa-apa lah Terus Biar Lebih Beraroma lagi Aku mau tambahin Sedikit Minyak Wijen Udah Gitu aja Bumbunya Langsung Kita Campurin Langsung aja Kita Campurin Lalu Kita Urap Ini Kayak Bikin Urap Urap Gitu Oke Lalu kita Campur-campur Pake tangan Begini Hmm Uh Aromanya Re Udah Semerbak Aroma Wijennya Hmm Nah Itu Teman-teman Udah Jadi Salad Salad Langsung Aja Kita Mubang Mubang Ya Masih ada Tara Kita Tumpahin Kimchi Nah Nih Mie Seminyangnya Pun Sudah Mateng Jangan Jangan Lupa Taburannya Tara Ini Mie Mie Samyang Ini Wonton Goreng Salad Bayam Ini Ada Beef Yakin Aku Lalu Ada Kimchi Tumpah 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 Nah Teman-teman Langsung Aja Yuk Kita Membang Tara Ini Udah Mateng Semua dan aku udah gak sabar cobain ininya kita cobain ini wonton gorengnya ya kita tuang cocolanya dulu ini aku ada saus asam pedas manis pedas bukan asam pedas kita cobain ya kita cobain kemarin udah bikin yang versi rebusnya dan ini versi gorengnya kita kita makan bismillahirrahmanirrahim gak kalah enak enak loh mantep gak kalah enak sama yang versi rebusnya juga bentar ini rambut mengganggu aku mau ikat dulu nah sekarang udah bener-bener siap mukbang wah lama gak makan samyang nih temen-temen aku kalau dimakan mimik aja kayak gini gak kuat aku aku harus ada temennya kayak ada sayur atau apa kayak gitu kita coba ini salad bayamnya temen-temen tadaaa bismillahirrahmanirrahim seger aromatik banget kayak gitu ya wijennya kerasa banget karena wijennya emang banyak ya tadi terus bumbunya gak anek-onek kok cuma kecap asin aja sama gula sedikit tadi ya lalu kita coba ini siap misam yangnya ini yang pedesnya dobel ini ya temen-temen yang merah itu bismillahirrahmanirrahim coba kimchi nya pedesnya rek pedesnya pedes-pedes-pedes-pedes dan ini daging sapi jepangnya kita coba ini aku masakin buat joss juga biasanya begini ini favoritnya si joss ini tadi aku masakin buat dia ini masih ada sisa gitu sekalian sekalian mamanya makan dan hmm 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 enak enak sayangnya makan sendirian ya pak suami itu gak punya banyak waktu untuk makan siang jadi makan siangnya selalu buru-buru dia kita makan bareng paling kalau malem aja nah aku kalau siang udah makan besar seperti ini malemnya aku udah gak makan paling makan buah aja atau makan-makan kecil kayak gitu hmm 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 ini bibir udah kebakar udah 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 ini penawarnya ini pas banget ini ditaruh di kolkas dimakan dengan keadaan dingin kayak gitu ini masih enak setahu aku ya kalau bayam itu gak boleh dipanasin dirikuk lagi kayak gitu ya berbahaya katanya bener gak sih teman-teman oh enak hmm hmm Oh, pedesnya beneran. Si pak suami tadi udah request nasi goreng daging, udah aku bikinin, itu aja makannya di kantor sana. Beneran, mantul. Coba ini ada temennya makan, lebih enak lagi ya. Ini air liur, air liur. Pingusnya udah keluar-keluar. Ini kalau aku makannya, Mimi aja, perih banget. Perih banget gitu ya, harus ada sampingannya begini. Ah. 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 Ooh. Ah. Hmm. Hm? Hm. hmm what is that? selamat menikmati akhirnya akhirnya habis juga selamat menikmati akhirnya habis juga minyak meskipun pedas beneran teman-teman ini mulut udah kayak kebakar lidah bibir udah kayak monyong ke depan kayak gitu yaudah teman-teman itu tadi mukbang-mukbang kita hari ini dan terima kasih udah ikutin video aku sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati